selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Apa bahasa indonesianya jenaha? Oh, ikan laut ya? Kok baru tahu saya guys ya? Oh, ikan ini dikenal dengan ikan sniper. Oh. Oh, hidupnya di Indonesia guys ini guys. Ikan laut ya? Rapu bukan sih? Bukan ya guys ya? Saya kurang tahu juga nih guys ya? Ikan jenaha. Alright. Kalau tahu teman-teman bahasa indonesianya apa komen ya? Biar gak amis guys. Wah, enak banget ini asli. Enak banget ini guys. Apa itu? Apa itu? Biar kita goi dah. Garam. Eh, macam sedap guys. Kita buah sikit. Saya memang sedap lah Tok Wan ni. Saya sekali-kali nak merasailah. Masakan daripada Tok Wan kami ni. Masakan lah nak bagi rata. Oh, ini tepung ya? Tepung beras pun kita buh juga. Oke. Nak bagi dia rangup di luar. Lembut di dalam. Oh. Oke, diaduk ya. Kita boleh adalah itulah. Oke, memang kunyitnya dikitu indeksi agak banyak. Kita buah sebelah dulu. Biar gak amis ya. Oke. Kita bolehkan. Wah, besar-besar ya guys ya ikannya ini. Oh, enak banget nih guys. Udah terliur ya. Belum dimasak udah terliur. Saya kalau sama ikan tuh memang kayak udah pasti enak gitu guys ya. Karena mau amis ataupun tidak itu tetap suka saya guys. Tapi kalau gak amis tuh lebih suka lagi sih. Oh, cantik guys. Oh my god. Ini digoreng aja udah enak banget. Nah, dah siap. Kurang kunyik. Kita panaskan minyak. Untuk goreng ikan. Oh, no. Masya Allah, Tok Wan. Tapi dalam keluarga ku ya. Kakek itu. Bila minyak ada betul-betul panas. Tidak-tidak pandai memasak sih. Keping demi skeping. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga Tok Wan ini. Masya Allah, best sangat. Tok Wan boleh masak. Mungkin Tok Wan ini dulunya chef ya guys ya. Sambil-sambil duk tunggu ikan dulu masak. Nah, kita tengah ini. Oke. Cabai. Cabai siliapi. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah. Nah, kita tengah-tengah balah tua. Itu untuk baladonya nanti ya. Saya kalau cabai lebih suka diulek gini guys. Daripada di blender. Kan ada juga orang yang blender biasanya ya. Pakai apa namanya blender-blender listrik gitu guys. Sebenarnya paling enak tuh kalau diulek kayak gini. Masih. Kalau nak pakai blender pun boleh juga. Tapi jangan bagi halus lah. Ah, betul. Kasar-kasar aja. Betul. Kasar-kasar lah lebih sedap. Ya, kita pelacur dia lebih kurang balas ni lah. Oh, sedap. Saya percinta cabai bersama-sama lagi. Masa dia sedap. Kasar-kasar dulu. Percinta makanan pedas saya itu. Wah, mantap ini. Ini keperlahan. Yang cabai aja udah ngiler. Pedih ya, tak nak pedih ya. Nah, ikut. Kita rasa. Bawang putihnya, Tanya-tanya nggak? Oke. Sangat menyenangkan kalau kita lihat orang masa itu. Kenapa ya? Jadi kayak udah abis nonton gitu jadi lapar. Pasti gitu. Kayaknya dia bagi separuh. Separuh haco aja. Coba. Coba. Cik kasar dah. Eh, pisaunya bagus kan. Ada lubangnya. Oke. Ini agak susah ini kalau diulog asli. Saya sering ulog ini agak susah. Susah untuk apa namanya? Terurai gitu guys. Karena agak tebel gitu kulitnya dia. Ini harus digituin. Tuhan susah guys. Ini bala duit. Itu yang enak pakai indinya. Tak acur sangat. Tak kasar sangat. Ini harus sedap buat sambal belada. Oke. Kita perasingnya lalu. Di sana bilangnya. Buat kejauh lagi. Bar berlada. Mana namanya? Sambang. Ini belacang. Balado kan? Balada. Belacang. Belacang ini pentingnya. Sambal belada. Berlada. Apakah? Kejauh-kejauh guys. Apakah sambal balado atau sambal berlada? Saya tak faham juga nih. Tapi saya pikir tadi itu adalah sambal balado. Saya tak faham juga. Coba kita lihat tengok nanti. Oh. Dia kasih terasi guys. Enak ini. Bila kita dah agak masak. Kita boleh hakek dia. Tak mana garing-garing itu. Oh. Sedak nih. Ah. Gurih-gurih nyoy. Asli enak gitu guys. Hakek dia pelan-pelan. Tak boleh dikosek sangat. Betul. Hacau. Biar tidak rusak ke sini ikannya. Ikan itu kalau terlalu peras. Jadi pecah lah ini. Betul. Sedap. Yang mana agak garing sikit. Kita boleh hakek. Si ikan ini dia sensitif sikit. Dia lembut. Betul. Dia tak boleh dikosek banyak-banyak. Oke. Ini Tok Wan. Videonya kan cuma 14 menit. Saya nak mula buat sambal balada. Bersi Tok Wan. Kita tomeh. Bawang besar yang lebih sering kasar. Oh. Suara aja dulu guys yang nak buat. Bagi tu guys. Ini paling banyak. Bagi agak garing sikit. Bawang. Bawang. Bawang berah. Bawang berah ke bawang. Bawang berah ke bawang. Bawang berah ke bawang. Bawang berah ke bawang berah. Bawang berah ke bawang. Bawang berah ke bawang berah. Kita soh dia. Soh. Kita soh dia. Sampai Melaka orang panggil. Cili api orang panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sedap kan. Jadi cantik ya. Sampai-sampai itu kita selamat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Kita koca dia Bagi cabai dia ni Masak, betul-betul masak Okay Bawa dia sedap Oh My God Ini tomato sauce Oh, tomato Masuk tomato sauce Oh, nak bagi dia kuah Enak buah atau apa? Enak itu Nah, sauce chili pun kita buah juga Biar agak pedas sedikit Mantap kalau dikasih sauce chili Masa-masa, manis-manis, pedas-pedas semua ada Tapi saya dengar Ya, sauce chili di Indonesia Sama Malaysia itu beda ya Di sana itu lebih ke manis, bukan pedas gitu Tapi kalau di Indonesia itu lebih ke pedas gitu guys Iya gak sih? Coba nanti Oh, ini pun teman tak lupa juga buat sauce tiram Sauce tiram Pencah nih Kalau bagi sauce tiram tuh Tapi jangan banyak-banyak, kebanyakan gak enak juga itu asli Haa, ini jangan lupa Belacan tadi Kalau tak ada belacan ini Beda ya, bukan kayak sambal ladu gitu Orang kata ya Sambal ladu kayaknya gak pakai terasi deh Oh dia Dah naik bura lah Oh Masukkan sedikit peminat tau kan Gula karung Bismillahirrahmanirrahim Kita tambahkan air sikit Nak beri gula dia hacur sikit Okay Wah ni wanginya guys Kita masukkan sedikit garam Bismillahirrahmanirrahim 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 Okay Makasih tak berani berbanyak Ikan tadi ada garam All right Ya, bawang merah besar Kita iri pulak-pulak Okay Bagi dia ada manis-manis sikit Oh, sudah Kita tengok saja dah macam Masya Allah Sambal berlada Dah pun siap Sambal berlada Tabur atas ikan Jom Ya Allah Kita boleh cuba Boleh Jadi tadi itu Untuk sambalnya Cabai hijau, cabai merah Bawang merah Sama bawang putih Oke boleh nanti Bismillahirrahmanirrahim Kita nak tusun ya Oh begitu Oke Saya kira Ternyata tidak Ini langsung full Langsung digabung Banyak-banyak itu Oh bukan Sambal lado Dih Sambal goreng Ikan jenahak goreng berlada Berlada Namanya guys Oh sudah Oke boleh nanti sambalnya guys Kita buat Ada belacan tadi ya kan Oh tapi disini Oh ada-ada-ada Banyak sih sasetan disini Sama dikasih gula merah ya Terus saus tiram Habis itu Saus tomat Sama saus chili Boleh lah Saya suka guys Saya coba-coba Untuk resepi-resepi Itu saya senang Saya Biasa juga Istilahnya memasak Buat Budak-budak Oke untuk aroma Kita bawa Daun lima perut Oh my god Nanti boleh kita katuk Dia Dia akan naik buah Layu Betul Kalau saya sih Kalau saya Kalau daun jeruk itu Saya masukkan Ketika Sudah mau Selesai dari wajan Gitu Saya masukkan Habis itu Sudah Masya Allah Wah Sedapnya Masya Allah Sama-sama Ini nasi ya Sama-sama Sama-sama So, simples Sama-sama Ini di Ampang Selang Sama-sama 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 Makasih, Tuan Semuas udah guys Bisa sudah Sama-sama 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 Banyak juga Sama-sama Selamat. Selamat. Hah kakak, dah nampak lagi? Selamat. Selamat. Buka ini, buka ini. Kita isi lauk. Buka, buka. Selamat. Selamat. Oh. Ini ya? Okey. Selamat. 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 Awas jatuh ya. Selamat. Hati-hati. Besar-besar ke sikan dia? Masya Allah. Sama-sama. Wow. Seronoklah melihat mereka makan ini, guys. Tidak nak sayur. Cakap ikan ada tulang. Tulang itu besar. Ada budak-budaknya. Tidak nak sayur waduh. Masya Allah. Masya Allah. Seronok, guys. Melihat. Budak-budak di sini. Makan banyak. Dan juga lahap mereka. Senang. Ya. Masya Allah. Wah. Eh. Kecil lagi. Suka pedaskah? Terima kasih Tok Baiz. Bye. Selamat. Selamat. Okay dan kalau kita lihat guys kebaikan daripada Tok Wan kami yang Allahu Akbar membuat kita itu macam Eh kita ni apalah kan tak buat apa-apa pun kita hanya tengok je kan Tapi kita juga dapat pahala berkongsi dengan Tok Wan macam tu guys ya Dan Masya Allah ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya itu Bahwasannya anak yatim dan aku tu macam ni Jadi kalau ada orang yang cinta sayang kepada anak yatim Maka akan bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW di syurga Allahu Akbar Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada Tok Wan ini Dan support terus guys channel Tok Wan Subscribe ya teman-teman sekalian dan juga bisa join disana Ya di join ini teman-teman bisa istilahnya ya untuk apa namanya sahabat Tok Wan kami Saudara Tok Wan kami keluarga Tok Wan kami macam tu Ada beberapa pilihan membership di channel Tok Wan gitu guys ya Oke itu saja video kali ini guys semoga bermanfaat untuk kita semua Intinya adalah di channel Tok Wan di video Tok Wan ini kita dapat mengambil pelajaran Bahwasannya ketika kita berbagi maka kebahagiaan akan kita dapatkan seperti itu guys Apabila istilahnya kita ikhlas seperti itu Dan juga ya dan juga teman-teman sekalian berbagi kepada anak yatim itu sangat-sangat dianjurkan Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Wa ilham Oke itu saja video kali ini guys Aduh gak ngerti guys ya Masya Allah Semoga Allah SWT Senandiasa memberikan Kesehatan kepada Tok Wan kami dan juga panjang umur berkah umur ya Sehingga tetap menyebarkan kebaikan Support terus guys Tok Wan kami Saya tak henti-henti mengatakan support dan support Subscribe dan subscribe Like sebanyak-banyaknya Kepada Tok Wan kami Tengok videonya guys Maka pahala kita kongsi bersama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton